Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channelnya Bang Mimin Kali ini Bang Mimin akan mencoba Membahas tentang artis kita Yaitu Aiko Penderpeken Bersama si Babang Tampan Rangga Ajo Namun sebelumnya Semoga saja kalian pada saat ini Dalam keadaan baik-baik Serta dilancarkan rezekinya Amin Sepertinya ada yang terlupakan oleh kita semua Bahwasannya Rangga Ajo Pernah bertemu Uya Kuya Tentunya di saat sinetron Samudah Cinta masih berjalan Dan pada saat itu pula Rangga Ajo Sudah dijodoh-jodohkan Bersama Aiko Penderpeken Namun sebelum ke pembahasan lebih lanjut Bang Mimin harapkan agar Kalian tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya Serta aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Hal yang terlupakan oleh kita Jika Rangga Ajo Pernah dihipnotis oleh Uya Kuya Di acara televisi swasta Pada saat itu Selain Rangga Ajo Pada saat itu juga Hadir artis yang lain Di antaranya Bilisa Putra Dan kali ini Kita akan bahas Tentang Rangga Ajo Sebenarnya pada saat itu hubungan Antara Haiko Penerpeken Bersama Rangga Ajo Belumlah sihangat Sekarang ini Namun Atas kedekatannya tersebut Sehingga Para netizen pun Mengharapkan Dan tentunya Menjodoh-jodohkan Antara dua artis ini Dan hingga sekarang pun Perjodohan Masih tetap berjalan Tentunya Para netizen Dan para penggemar Sinetron Semula Cinta Yang mengharapkan Itu semua Kemudian Di antara satu artis Sudah main Di Sinetron Lob Story Dan bisa jadi Berikutnya Rangga Ajo pun Akan menyusul Haiko Penerpeka Karena tentunya Bang Mimin pun Sudah banyak Mendapatkan bocoran Jika Rangga Ajo pun Akan bermain Di Lob Story Dan jika memang Betul adanya Kalau Rangga Ajo Akan bermain Di Lob Story Semoga saja Mereka berdua Dipasangkan Kemudian Mereka pun Bisa melakoni Adegan romantis Seperti halnya Di Samuda Cinta Karena tentunya Farah fans Samuda Cinta Sudah Sangat rindu Dengan Acting Terbarunya Antara Haiko Penerpeken Bersama Rangga Ajo Dengan Acting romantis Yang ada Di Samuda Cinta Misalnya Banyak Ibu-ibu Mengatakan Dirinya Merasa Pengek Jika sudah Melihat Keuuan Di antara Kedua artis ini Karena Karena memang Di dalam Actingnya Mereka berdua Sangat Menjiwai Dan seakan-akan Mereka Bukanlah Siapa-siapa Seakan-akan Mereka Pasangan Di dunia Nyata Padahal Yang sebenarnya Itu semua Hanya Acting Belaka Karena Mungkin Kemistri Di keduanya Itulah Yang membuat Farah Fence Menjadi senang Melihatnya Bahkan Emak-emak Melenial Mengatakan Kalau mereka Tidak bosan-bosanya Melihat Acting Antara Haiko Penerpeken Bersama Si Babang Tampan Rangga Ajo Ini Kembali Ke Pokok Pembicaraan Yaitu Tentang Kuyak-kuya Dengan Rangga Ajo Dan pada saat itu Di acar Televisi Rangga Ajo Diundangnya Berikut juga Dengan Artis yang lain Sehingga Singkat cerita Pada saat itu Kuyak-kuya Menghipnotis Rangga Ajo Yaitu Mempertanyakan Tentang Kehubungannya Bersama Haiko Penerpeken Kemudian Kode yang Diberikan Oleh Kuyak-kuya Kepada Rangga Ajo Bila betul Ia harus Memberi Kode Menganggu Dan Seandainya Tidak Itu harus Memberikan Kode Geleng-geleng Kepala Akhirnya Pertanyaan pun Dilontarkan Kepada Rangga Ajo Yang pada saat itu Telah Terhipnotis Ketika Ditanya Tentang Apakah Rangga Ajo Memiliki Hubungan Dekat Bersama Haiko Penerpeken Lalu Rangga Ajo pun Mengangguhkan Kepalanya Sepertinya Jika demikian Memang Rangga Ajo Tidak bisa Berbohong Lagi Kalau Ia sudah Mengakui Di dalam Hati Sanubarinya Kalau Memang Ia sudah Ada hubungan Bersama Haiko Penerpeken Itu Namun Rupanya Ketika Selesai Dihipnotis Nampak Rangga Ajo Seperti Kebingungan Bahkan Rangga Ajo Bergeleng-geleng Kepala Dia tidak Mengakui Atas Apa Yang telah Diakuinya Namun Rupanya Meskipun Demikian Uyakuya Pun Tidaklah Bisa Untuk Memaksa Rangga Ajo Untuk Mengakui Dan Akhirnya Rangga Ajo Pun Mengklarifikasi Semua Yang Baru Saja Terjadi Kemudian Ia pun Menjelaskan Ya Memang Betul Kalau Dirinya Sangat Dekat Dengan Haiko Penerpeken Namun Kedekatan tersebut Itu semua Atas dasar Pekerjaan Yang Mereka Lakoni Berdua Begitu Ujarnya Parda Saat itu Bahkan Sampai saat ini pun Rangga Ajo Ataupun Haiko Penerpeken Kedua-duanya Belumlah Bisa Terbuka Meskipun Sinyal-sinyal Kedekatan Sudah Kita Baca Bahkan Para Pemirsa Semuanya Sudah Mengetahui Jika Sebenarnya Rangga Ajo Dan Haiko Penerpeken Memang Betul-betul Memiliki Hubungan Khusus Tentang Bagaimana Hubungan Mereka Tentunya Kita Hanya Bisa Mengharap Dan Mengharap Tentunya Hanya Waktulah Yang Akan Menjawabnya Dan Kita Para Pemirsa Atau Para Fans Hanya Bisa Mendoakan Semoga Saja Mereka Benar-benar Menjalin Hubungan Asmara Berangkat Ke Yang Lebih Serius Dan Akhirnya Berakhir Di Pelaminan Amin Ia Robal Alamin Rupanya Hanya Itu Yang Bisa Bang Mimin Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Kami Mohon Maaf Jika Bang Mimin Salah Salah Kata Selamat Berjumpa Kembali Di Cerita Artis Selanjutnya Bang Mimin Undur Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Amin Belgor Amin Tidak D